Universitas Gajah Mada bekerjasama dengan PT Filipina Antiviral Indonesia segera mulai membuat obat antiviral yang mampu mengobati pasien corona. Kerjasama yang melibatkan tiga pemangku kepentingan, yakni akademisi, pemerintah, dan industri ini akan dimulai pada tahun depan. Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan FKKMK, Universitas Gajah Mada bersama dengan PT Filipina Antiviral Indonesia segera membuat obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus termasuk COVID-19. Pengembangan obat ini kini berada pada tahap konsultasi dengan Balai POM dan juga Komite Etik. Pada pengembangannya juga akan menggandeng kimia farma. Penelitian termasuk uji klinis akan dimulai awal tahun 2021 dengan target hilirisasi pada tahun 2022. Saya sebutkan kami sedang melakukan proses formulasi dan juga akan melakukan proses penelitian tempat klinik dan klinik yang ini diharapkan bisa membantu tidak hanya nanti mungkin untuk pasien COVID-19 dan juga untuk pasien yang disebabkan oleh virus yang lain. Tetapi di awal masih fokus dulu karena ini merupakan masa pandemi kita fokuskan pada COVID-19.